kita ini khusus untuk kacar perawatan kacar segala macem ya Oh ada bermacam-macam disini ya Alhamdulillah dari berbagai daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria official channel yang bahas tentang hobi seputar dunia hewan bela guys teman-teman pada video kali ini kita akan menggerbuk tempatnya sasana Cino jarumfam timnya Fali BC sabarnya disana banyak sekali koleksi burung terutama burung kacar dari berbagai macam daerah bela anda penasaran sebelumnya silakan teman-teman dapat mensubscribe like comment dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita bela kita langsung saja menggerbuk markasnya Facebook ikuti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi apa kabar Alhamdulillah kita boleh gerobok tempatnya Oh boleh hahaha kita pakai dulu biar tak biar suara jelas Oke 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 akhirnya ketemu juga kita sudah lama kontek-kontekan ya Alhamdulillah gimana sehariannya sehariannya ya gitu ya perawat kacar hahaha kerja balik lagi hobi kacar udah lama hobi burung maksudnya eh burung ini kita tuh sebenarnya yang tepus ya ya lima tahun baru ini Oh lima tahun ya cuman kalau udah lama cuman fokusnya itu baru 5 tahun satu kabarnya kita khususnya di sini ya di sini sastana jino jarum pam ini memang kita ini khusus untuk kacar perawatan kacar segala macem ya Oh jadi memang khusus kacer disini kacer ya karena ada bermacam kacer disini ya Alhamdulillah dari berbagai daerah mulai dari Jatin Jabar ya sampai ke Sumatera wah mantap teman-teman iya boleh kita lihat omasanya boleh 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 ini mulai dari sini dulu ya ini kita lihat dulu ya nah ini satu ini dari Jabar ini jatin-jatin beda kacar daerah itu kalau jatin itu dia jadanya hitam cuman listnya doang yang warna putih ya kalau ini dia ekornya masih putih Oh ekornya masih putih nah bukan termasuk jarang lah di daerah Sumatera kan jarang ya kayaknya teman ini hitam cuma full asli ini udah berapa lama kalau ini udah sekitar lima tahun ya Wow udah prestasian juga ya menjarang dimainkan di sini hahaha itu berapa nih ya bahan dulu ya hahaha oh ya sekitar seribu lah itu ya jawa timur jawa timur jawa timur selanjutnya ya selanjutnya nih banyak kalau mau ini banyak nih ini kalau ini kacarnya dari ini ya apa namanya Jabar di dunia udah jawa barat-jawa barat-jawa ini kode kode kosong kosong berapa tuh kosong dua ya oh ya ini udah mau bambu ini udah mau jatuh juga Oh ya ya ini udah berapa-berapa luarannya ini sekitar tiga tahun lah ya ya baru juga nih Oh tiga tahun tiga tahun bodinya agak panjang ya agak ngelentik lah kalau kita ini ada Jabar lagi ini Jawa Barat-jawa Manta sukabumi ya ini sukabumi ya ini dari sukabumi jadi beda dengan kasar sisa itu berapa-berapa kata-kata Jabar itu dia bodinya pendek-pendek ya Oh ya ya dia mainkan roll speed apa tembak Wow ini ternakan dulu ya nih Om kita makan juga ya ternakan juga ini Oh ini juga Barat-jawa juga sama terpaket sama yang tadi itu ada macam-macam dia dia ada ada Sumatera ya ada Jabar Jatin Oh jalan-jalan Kalimantan Kalimantan berbeda lagi dia ya kalau ini kan bodinya pendek Oh ya kita pakai ring jalan-jalan juga ini ternakan juga jadi kita enggak ada indah di alam tuh ada cuman kita enggak ini ya kalau soalnya jaring juga ya udah seleksif Wah ini berapa rakyat yang paling ini seribu lima ratus 500 lah dia masih bisa terjangkau tapi kalau banyak lumayan itu lumayan kalau ini masih dalam tahap perawatan semua nah ini juga nih ini Jabar lagi ini Jabar ya Jabar lagi Jawa Barat lagi Jawa Barat lagi banyak nih Jabar Jabar lagi ada tiga ekor Jabar disini Wow mantap Jatin Jabar mainnya lagi mabung juga halo halo hahaha itu udah pakai ringgir dulu nih kalau macam-macam ya nama-nama ya hahaha belum dikali yang ini bahan masih bahan belum begitu dikasih nama ya ya ini Jabar berapa lama ini kalau ini ini setelah 2 tahun iya ini lagi molting ya Oh itu darinya ya darinya ring CDF sudah jadi memang terkhususkan nanti itu burung-burung ini dia langsung sudah pakai ring semua nantinya ya ini udah prestasi juga mudah-mudahan saya udah prestasi juga udah prestasi ya udah prestasi juga Wow halo hahaha wahantap oke ya nah ini yang Sumatera Oh ini daerah kita ini kalau kiri-kiri Sumatera yang diarah kita nih saya punya satu ini ini gimana kayaknya ya 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 kamu ada lancar hanya roto pernah akan kita um ini jinnokom Hah halo 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 nah ini 09 ternakar kita juga ya ya burungnya jinnok 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 ini udah berapa lama nih kalau ini udah 2 tahun baru masuk 2 tahun usiannya tapi dia udah prestasi lebih panjang lebih besar lebih panjang dan bulunya tuh ada lebih kebiruan juga pusing kalau lihat burung gini tapi kalau untuk kita enak kayak gini dari pedalaman kota hutan betung Oh ini masuknya lalu ini masda pedalaman kota betung ini ya iya waktu kontes di sekayu jadi saya apa ya suka dengan burung ini ya tapi dia udah saya kasih ring juga karena mencegah untuk event-event gede kan harus sering ini sekarang Oh ini yang namanya general ini general ini udah beberapa kali prestasi juga general ini iya general ini beberapa kali prestasi juga cuman ini umurnya baru belum sebulan ya di Pernopo ini baru saya angkat kemarin di betung main disk kayu kita angkat mantap hahaha oke oke nah ya kacar general dan general ini banyak maskeran kayak di geniumnya banyak um karena masteran hidup itu lebih cepat ditangkap oleh burung-burung ya sangat cepat um jadi gimana intonasi suara mereka itu kan bisa ditangkap kalau audio itu kurang ngomong-ngomong saya ya iya mungkin juga pelajaran juga bagi teman-teman benar memang ada beberapa teman-teman pakai audio ada nah ini kacar bandar ini kacar namanya bandar uh bandar dari mana ini aslinya Sumatera ya aslinya Sumatera 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 cuma mbak kacar ini dulunya dia di Tandrang namanya itu QQ 99 dan juga semuanya Sumatera punya walet bukan oh ya 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 ini punya teman dulu di sana aslinya Sumatera oh Sumatera prestasi udah udah seabda sekarang lagi pemulihan masa pemulihan kembali untuk kesini masuk ke suasana kita diharapkan masih bisa prestasi lagi kembali Oh ya udah pakai ring juga dia kabarnya kita buka apa namanya settingan boleh juga bisa teman-teman kita ya boleh belajar sambil setting juga teman-teman kita pengen gimana alamat kita boleh boleh gabungin jalan Rejosari nasolah Rejosari alamatnya toko mitraltani oh toko mitraltani dan tangan mitraltani enterprise ngapainya dong ada boleh tahu teman-teman mau berbagi informasi saya sebutin aja ya apa ya 08 ya eh 1240 58 53 kali ini 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 yang penting nih nah ini air mancur Oh ini murah air mancur air mancur oh ini tembakannya bedakan maskeran makanya kalau saya kan ganteng burung itu ada tembakannya biasanya lawanku langsung kaget hahaha alat pentingnya itu jarang yang pelihara hidup hahaha mantap ya oh enggak ini murah waktu itu ngangkat hahaha oke selanjutnya ya Om nah ini yang namanya Selebor hahaha Selebor ini kacer Selebor Iya ini yang namanya kacer Selebor jadi kacer Selebor ini yang yang sering juara satu lagi namanya momen momen ada di belakang nanti saya keluarin wow hahaha ini semakanya gak buka ya ini lebih ke bukan semaknya sih ya ini sebenarnya jabar jatuhnya di cuman burung ini kan dulu aku bisa dapat ini dia di tangerang waktu itu masih bahan ini terkhususkan saya rawatnya hahaha berapa kali win kan ini hahaha ini kacer Selebor bisa ada orang mau dilepas ya Om boleh hahaha makan kalau enaknya kan kalau sesama pemain itu dipantau di lapangan ya 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 Wow aku berapa dari nomor atau berapa Selebor ya Selebor dulu saya angkat itu jatuhnya itu waktu masih di tangkran itu 14 ya Wow 14 hahaha dijakarta Oh ada juga lampak saya eh tujuh tahun tujuh tahun ya Bekasi sama tangkarang-tangkarangnya tahun yang 4 tahun apa-apa di tangkran itu saya hobi kacer nih Oh situ ya awalnya dulu ya ada tangkran ini masterannya um enggak 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 terlalu mewah kok cuman hahaha burung-gurung ini gitu ya ya ini kita kacer Oh ini untuk pandang kontes kita ya kan penting kalau cuman karena ngukir begini kelihatannya kan kurang mewah ya Nah jadi Oh ini oh belum dilihat dong kukir ya anak ukirnya oke ya jumpa ya jadi nanti kalau kontes ini ya ya kalau kontes ini um jadi memang kita itu soal kalau event itu om selain kicauan burung ya kicauan burung suasana apa namanya power burung kesehatan burung gila semua suara burung-wishtiak burung dayanya speednya nah kandang itu penting saya pernah main di daerah depok saya pernah main di depok terus saya tanya dua kali turun kenapa om burung saya kurang apa saya tanya sama orangnya om kita ini kan namanya mohon maaf kata mereka ya kita yang istilahnya istilahnya iptun itu undanganlah kegensi dimasak om kalau dendang presiden datang pakai baju biasa hahaha klik Oke oh-oh tentunya apa nih ga wadaran tapi mau maaf penghargaan temosak ya ke Laulian boş anda nggak misal harus punya Dengken kukir berb � Filho Hai ada kandang wajib kandang wajib misalnya iphone BNR harus pakai BNR Oric pakai Oric ya itu penting um pajaran itu um jadi makanya saya harus dapat ikir saya kalau ikir ada berapa banyak nih ada lagi um nah bentar um ini namanya kacir momon um oh ini momon ya ini momon yang sering menang dia ini kacir Sumatera asli oh ini ya dia pendekat ini dia tipikalnya memang jiras tapi kalau udah digantung tuh enak ya settingan yang gak ribet beberapa kali main di event besar di Jakarta itu iya nah waktu itu ini pernah kejadian unik baru ini waktu main di eventnya apa namanya dulu itu ekstrim ya jadi adversary ekstrim waktu itu kita main di Tangerang ada salah satu kacir big boss lah ya yang jatuh sama dia ya pulang-pulang saya langsung di telpon 2,3,3,3,3,4 hari saya telpon om kemarin yang main di aistrim ya bilang saya ketau jadi kenapa om 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 ini harganya ya padahal ini belinya murah dulu ini ini belinya sama temen juga om edi edi airpass dulu ya saya beli ini 3.000 ini cuma oh 3.000 mahal ya 3.000 iya cuma alhamdulillah prestasi hobi jadi pasal harga ngga iya hobi tersalukan di burung ini dari teman saya Ustadz Hilman sekarang belinya udah jadi Ustadz ya Ustadz Hilman terus waktu saya di Jakarta memang udah sering tawar burung alhamdulillah dapet di saya juga ternyata jodoh ya wah ini namanya kacer linting daun om kok linting daun iya di ekornya itu dia melintir om ada satu lintiran di ujung ekornya itu ini lah dia punya roll tembak dengan speed yang bagus isian yang benar-benar oke hanya saja burung ini ini sekarang enggak kondisi kata-kata lagi rusak lah ya makanya lagi pengkondisian untuk main lagi ini asli mana Sumatra ya ini Tanjung Terang dari kita dari kita masih Tanjung Terang dari Morinim dari Morinim benar kacanya dari sana jadi om Hilman itu Ustadz Hilman itu dia itu kan kerjanya disana dulu dapat memantau dapat beli burung ini ini pernah ikut sering dulunya cuman kan dulunya gagal mabung akhirnya dapat di teman kita juga namanya Mr. David yang punya kacer Kaisar kemudian enggak tahu gimana ceritanya saya pantau di rumahnya om David langsung saya bilin om saya bilin ini gimana nih kan tonton Mr. David udah bro pokoknya ini gue balik balik dah serius serius ada lagi om masih 10 berarti kita ada 10 koleksi kacer bermacam-macam daerah bermacam-macam daerah om baik teman-teman mungkin cukup sampai di seluruh likutan kita menggerbek di kesananya channel jarum farm jadi kita sudah lihat bagaimana koleksi burung kacernya itu ya banyak sekali dari berbagai macam daerah tadi terima kasih om atas waktunya telah memberi waktu kita untuk melihat koleksinya semoga menjadi inspirasi juga nih edukasi dan hiburan bagi teman-teman kita semoga sangat bermempat sekali ya teman-teman mungkin cukup sampai di seluruh likutan kita ingat pesan saya cintailah dan merawatilah hewan peliharaan anda seperti anda mencintai dan merawat diri anda sendiri saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati